Utang saya bisa saya selesaikan dalam 7 tahun, tapi sekarang saya sudah tidak punya utang dan mau terus bersama MMC. Kenapa? Karena MMC sangat luar biasa, MMC sangat menginspirasi. Alhamdulillah, berbahagia. Kenapa? Karena rombongan kita, rombongan MMC, MTR Milader Club, kali ini sedang di Turki. Dalam rangka tracing perjalanan Ottoman Empire. Hari ini Alhamdulillah hari ke-7 dan Alhamdulillahnya kita sangat berbahagia karena selama 7 hari kita disuguhi makanan Eropa. Namun Alhamdulillah sekarang kita berada di restoran orang Indonesia namanya Restoran Warung Deden. Makanya berserta sangat-sangat berbahagia. Alhamdulillah kita juga berbahagia juga karena di sebelah saya ada Paskal. Beliau adalah pengusaha Alhamdulillah yang sedang merintis dan insya Allah beliau sudah terbebas dari utang. Nah ini yang tabar bahagianya ya. Jadi sangat berbahagia karena utang sudah selesai dan sekarang dalam rangka menyusuri tarikh Sultan Mehmet. Betul ya Pak? Betul sekali. Insya Allah. Pak ini hari ke-7. Bagaimana perasanya Pak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah 7 hari ya berjalan bersama teman-teman MMC menelusuri Ottoman Empire Usmani ya. Itu bahagia sekali, sangat luar biasa ya. Luar biasa bisa jalan-jalan dengan teman-teman MMC apalagi kalau bebas utang. Baik, Pak Aska boleh diceritakan bahwa kamu punya utang yang cukup menurut banyak orang ya cukup besar gitu ya. Dan Alhamdulillah selesainya cukup Alhamdulillah cukup membahagiakan. Artinya memang sudah terbebas dari utang. Nah pertanyaannya begini Pak, banyak orang yang berpikir utang itu justru membantu. Karena mindset-nya itu kalau tanpa utang mana mungkin bisa bangun saya. Betul ya, kalau tanpa mungkin tanpa bantuan dari bank mereka memiliki usaha. Nah Pak Aska sendiri justru sekarang bangun usaha tanpa adanya utang, betul ya? Betul sekali, betul-betul Mas Budi. Saya itu kenal dengan MT tahun 2018. Waktu itu status saya sebagai bangsawan. Teman-teman tahu bangsawan? Apa itu Pak? Bangsa karyawan. Nah, dulu mindset-nya kalau nggak ngutang kita nggak bisa beli sesuatu. Atau kalau misalnya pengusaha, kalau nggak ngutang nggak bisa punya usaha. Saya gabung dengan MTR tahun 2018. Kebetulan waktu itu ikut SMA TR di Makassar. Nah kondisi pada saat itu, utang saya bisa saya selesaikan dalam 7 tahun. Tapi sekarang saya sudah nggak punya utang dan mau terus bersama MMC. Kenapa? Karena MMC sangat luar biasa. MMC sangat menginspirasi. Akhirnya apa sekarang? Saya coba menjadi pengusaha. Nah gitu. Lewat wasilah. Lewat wasilah. MMC yang tadinya ngikut orang. Alhamdulillah sekarang bikin usaha sendiri. Dan alhamdulillah mindset-mindset yang masa lalu sepertinya dengan utang terbukti tidak menggunakan utang ya Pak? Betul sekali, betul sekali. MMC luar biasa pokoknya. Masya Allah. Pak, boleh tahu MMC itu apa Pak Aska? MMC masih nggak tahu jaman sekarang. Kemana aja sejauh ini. MMC itu adalah MTR Milliarder Club yang udah berimprovisasi dari MTR. Sekarang udah menjadi MMC. Ah gitu. Yang diberikan oleh MTR, MMC ini kepada Bapak dan para pengusaha-pengusaha yang lain. Hingga akhirnya punya maklumat sabigot, punya informasi yang tepat tentang Islam. Tentang bagaimana bermuamalah, tentang bagaimana menjalankan bisnis. Nah, MTR itu seperti apa mengajarkannya? Karena kan Bapak alhamdulillah lunas utang. Banyak juga para pengusaha sudah lunas utang juga. Nah, banyak orang yang apakah diberi bantuan uang, apakah dikasih apa, atau ada klinik-kliniknya. Mungkin begitu Pak. Oke, oke, oke. MMC itu tidak seperti itu. MMC itu hanya memberikan ilmu. Ilmu itu yang kita olah menjadi kenyataan seperti sekarang ini. Kita bisa hidup bebas utang, kita bisa dapat ilmunya. Ilmunya bukan hanya ilmu, hanya untuk bebas utang. Tapi ilmu untuk kehidupan kita pribadi. Seperti itu Mas Budi. Pokoknya luar biasa. Alhamdulillah. Bagi Bapak Ibu sekalian yang penasaran tentang MMC, silakan bisa langsung bergabung dengan MMC. Bisa lihat webnya, bisa juga lihat media sosialnya, bisa juga menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. 08111 8829. Insya Allah, hidup barokah. Kemudian keluarga harmonis dan tentunya usaha bisa berkembang dengan tanpa menggunakan utang pihutang. Terima kasih Pak Aska atas pelaktunya. Semoga usahanya semakin berkembang dan mindset berkontribusi kepada umat semakin terus dicalankan. Begitu ya Pak Aska ya? Siap. Baik, Alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi banyak orang. Khususnya yang mereka sedang dalam kondisi punya utang. Kita baca istighfar tiga kali Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baca hamdallah tiga kali. Alhamdulillah. Dari Turki, Warung Deden, Istanbul. Kami melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.